Intro Assalamualaikum Selamat sore Jadi, di luar bumi ada kehidupan tidak? Hah? Candu, cari tau Oke, jadi apa yang mau kita bahas kali ini? Alien Alien Dan lebih spesifik ya? Lebih spesifik ya? Maksudnya di luar bumi gitu kan? Iya, jadi kan tadi bilangnya di luar bumi Tapi yang kita bahas itu sebenarnya kita akan kerucutkan menjadi alien ya Apa sih itu alien? Nah, apa alien itu? Fenomena apa yang ada di dunia ini gitu? Tentang alien Menurut lu alien itu kayak gimana sih? Menurut pandangan lu Sebagai orang awam ya? Iya, sebagai orang awam Menurut gue sebagai orang awam Alien itu gambaran ketakutan manusia-manusia di dunia barat sama Oke Tentang ketakutan dia tentang hal yang luas yang ada di luar angka Jadi hal yang mereka tidak ketahui mereka takuti Nah, iya Ya kan sama gitu juga Maksudnya kalau di Indonesia kan Kita mistis ya Mistis Lebih-lebih setan Kayak gitu-gitu kan Kita takut hal yang kita gak tau Kita gak tau bentukannya seperti apa Kita gak tau Kita juga tidak bisa membuktikan kan? Maksudnya orang beda-beda gitu Tentang ketakutan dia Tapi kita masih punya satu haris besar yang sama Karena ketakutan Ketakutan itu tuh diturun-temurun nih Dari nenek moyang kita Iya Half of topic ya Kayak setan Kita takut sama setan Misalkan bentuknya seperti apa? Seperti kuntilanak Kayaknya kocong Itu kan budaya di Indonesia Kalau di dunia barat sama Di Amerika Atau di mana gitu Gambar ketakutannya bukan pocong Bukan kuntilanak gitu Ya mungkin orang sana lebih-lebih takut Tentang apa yang ada di luar bumi gitu Mungkin di luar bumi tuh alien Penggambarannya kecil hijau gitu kan Kepalannya besar Iya Bisa dibilang halusinasinya orang barat Nah iya sih Lebih gampang diomong gitu Iya Halusinasi Soalnya si alien yang saya percaya itu Itu bukan makhluk dengan tingkat intelijensi yang tinggi gitu Itu bisa saja bentuknya mikroorganisme Bisa saja tumbuhan Jadi kan tumbuhan yang kita tidak tau kan bisa kita sebut alien juga gitu kan Karena makhluk hidup Karena dia makhluk hidup Ngomong-ngomong tentang alien ya Kita harus tau juga Apa sih kendaraan alien itu? Angkot Bukan Bukan angkot Bukan Bukan Apa Kepiring cantik Sampai UFO Jadi Enggak kan Eh dulu kita ngomongnya apa bukan UFO Kepiring terbang Sobis lagi marahan Terbang Terbang Aduh Namanya kan UFO nih UFO tuh apa sih UFO tuh Tau gak sih Nanti ada tulisan disini ya Identify Flying Object Oke Identify flying object Jadi Lu percaya gak sih Sebenernya UFO tuh bentuknya piring terbang Kalau gak UFO tuh pernah masuk bumi gitu Mau percaya gak percaya Ya misalkan itu ada gitu kan Misalkan ada lah Tapi buktinya tuh tidak jelas Iya ya Tapi orang menggambarkannya tuh Bulat Pipi bulat Dari tahun 90 berapa gitu lah kan Dari dulu lah Enggak 2000 mau baru Dari dulu tuh pasti bulat Terus gak pernah ganti Jadi lonjong kayak Kortak gitu Kalau ngebalas tentang UFO Berarti UFO nih Ada tempat landasannya kan Namanya kan crop circle Nah Biasanya di tempatnya kan Di Apa Ladang-ladang Gandung Jagung Jadi kalau misalkan Si crop circle ini Kita satukan dengan Persepsi orang bahwa Si UFO tuh landing disitu Kenapa sih UFOnya landing disitu Misinya tuh apa gitu Tujuan dia Nah Kalau menurut gue sih Si crop circle ini Bukan buatan UFO Tapi buatan orang gitu Orang yang pengen Menghancurkan bisnis si Petaninya Tapi dengan cara Dia membuatan yang Seolah-olah Seolah-olah itu UFO landing disitu gitu Tapi bagus juga sih Maksudnya Kayak karya seni juga Atau gak dia memang Pengen bikin karya seni Tapi Bukannya besar gitu Bisa jadi juga Oke Setelah kita ngomong UFO Alien Lalu crop circle kan Iya Kita masuk dalam segmen Berita Jadi berita pertama Kita ada dari CNN CNN telah mengkonfirmasi Video UFO Yang ditangkap oleh US Navy Benar adanya Bahwa dia itu UFO gitu Nah yang kedua Space mystery The black night satellite Itu adalah Alatnya alien Konspirasi Konspirasinya Seperti itu Tapi ini kena si konspirasi Tapi ini konspirasi Belum-belum tentu Ada aja konspirasi Sebelum itu Kita mau ngomongin Bahwa NASA itu Pernah mengirimkan Sinyasinya Kepada luar Luar bumi nih Sebenarnya Alasan NASA Untuk mengirimkan Sinyal ke luar bumi Itu buat apa gitu Gak tau Misalnya kita kan Gak mau Misalnya kita punya rumah Kita kan gak mau Orang lain untuk Masuk rumah kan Orang yang gak dikenal kan Orang yang dikenal Masuk rumah kan Nah ini NASA Niatnya Ngasih sinyal Radio keluar Biar ditangkap Yang di luar Untuk datang ke bumi Itu niatnya apa gitu Iya kalau yang datangnya baik Kalau yang datangnya Kita dijajah lagi Tapi dijajahnya bukan Satu daerah Satu bumi Dijajah Satu bumi Pusing gak Pusing kalian Kita Kita tembakan Terusnya Dodo Ciu 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 Pesan-pesan yang tadi Disampaikan oleh NASA Itu namanya Pesan Aresibo Yang terakhir itu Kakek ini mengaku Bercinta dengan alien Dan punya ratusan anak Gak mau ngomong Gak masuk bro Gak masuk Ini berita dari apa nih Citizen 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 6 Yang nulis nih Nur Aida Tiffany Mbak Nur Aida Hey anda Ini berita Berita anda ini Sama seperti berita Kopet News Aduh Kuat nih Masuk bro Ini Masuk Jadi Dari tadi nih Beratikan pendapat kita berdua Jadi Kita mau ini Mau nanya Ada gak sih Kehidupan di luar bumi Oke Kita liat dulu footagenya nih Kita udah tanya Ada banget Saya selalu percaya kalau ada Ada Kalau menurut aku sih Perkuran yang enak tinggi Bisa Terus Kan planet itu bukan cuma bumi aja Dan di luar planet bumi Di luar solar system Di luar bumi Sampai kan ada 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 galaksi lain Saya yakin Kalau misalkan di galaksi lain Atau di selain planet bumi Itu pasti ada kehidupan lain yang Kita aja yang belum tahu Itu aja Setahu saya sih Kehidupan di luar bumi Seperti langit ketujuh Dan disana terdapat ada Semua Dan berataua Dan badan alpupat Yang Semua ya Lalu Sampai Ufo kan ada Cuman gak mungkin Sama sekali lagi Tapi, jujur aja saya sangat percaya Kalau misalkan alien itu ada Dan Secara estetik saya sangat Saya pengen liat alien Ya, kalo ditanya Nanti saya matinya mau kayak gimana Kayaknya saya mau dimakan alien Kalau mengenai UFO Dan alien Dan sebagusanya Percaya gak percaya sih ada Dan Kita gak tau Kalo misalkan itu bener-bener ada soalan Kayak belum ketemu langsung Ya Jadi, tadi udah ketemu banyak orang Banyak sekali orang yang kita tidak kenal sebelumnya Tidak 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 bisa ngikutung Makanya videonya Tidak ada Tidak orang Yang kita wancara Pendapatnya juga beda-beda Beda-beda Memang Pendapat mereka tuh Sangat Waduh Tapi Benar juga Lebih benar sedikit dari kita Sedikit Bawah Oke Simpulannya Tadi kan kita udah bahas alien tuh Kayak gimana Pendapat lu tentang alien apa Pendapat tentang UFO Dan berita-berita Kecimpulan dari gua Ada Alien tuh ada Tapi Berbentuknya ya tidak seperti yang kita bayangkan Tidak seperti halusinasi Orang di dunia barat itu seperti Apa menggambarkan alien Kalo misalkan menurut gua Alien bentuknya ya Mikroorganisme atau Tumbuhan yang ada disana Karena kan dari luar bumi Dan hidup gitu kan Kehidupan di luar bumi Iya kan? Iya Jadi kesimpulan dari saya Alien tuh gak kayak di film-film Jadi alien itu bisa kita sebut sebagai Makhluk yang berada dan hidup ya Di luar bumi Entah itu tumbuhan itu apa gitu ya Iya yang kita gak tau itu apa sebenernya Makanya kita sebut itu dengan alien Jadi Alien itu Ada Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa